Intro Intro Hai Kembali lagi, Uci Tapohan Ria Nindang, seperti biasa kalau kita berdua tampil Ya kan, kalau biasanya kan ini dua-dua kita Iya dong Sekarang kita tampil di website, ini edisi kedua kita Setelah edisi perdana kemarin kita bawa ke Aina Dan di Rockstar kita kali ini Kita akan membawa Glam Bradley Iya, itu dia Kau memang cantik dan juga lucu Kau membuatku Tapi Glam Bradley itu orangnya romantis banget Kita akan Membawakan Rockstar kita kali ini Pelop-pelokan Dari awal sampai ini kita pelop-pelokan gak apa-apa ya Nengkep-nenkep deh, pulang juga terus bukit Jangan dong, iya liba Glam Bradley, dia punya nama aslinya Glam Bradley Deviano Latwi Hamalio Ini kasian kalau di S.P.M.B ya, begulutinnya banyak Lahir di Ambon, Maluku 30 September 1975 Dan bangwali karir Bermula Saat menjadi vokalis of Fox Section Saat kita Jumpa Ada rasa di dalam Tahun 95 Nah, di tahun 95 itu sebenernya Satu tahun setelah dia beres SMA Satu tahun kemudian dia gabung sama Fox Section Kemudian 3 tahun kemudian Di tahun 98 Dia bikin album solo sendiri Jadi kalau lo inget lagu yang pertama keluar itu Ada lagunya KAU Cukup sudah? Cukup sudah Mobil Mama Mobil Mama Mobil Mama Mobil Mama itu satu lagu yang Mungkin kurang familiar kalau di Indonesia ya Tapi kalau di Malaysia dia malah hits banget sih lagu Mobil Mama ini Mobil Mama hitsnya di Malaysia Kalau di Indonesia Mobil Papa Mobil Papa Atau Mobil Pasangan Mobil Pasangan kita Mobil Pasangan Mobil Selingguar gue Dan tonal albumnya Ini sudah 10 album Termasuk Album Rohani Dia juga Album Kompilasi Dari 10 album Lo masih belum ada yang kolaborasi sama dia juga Belum ada Tapi mungkin album ke-11 yang akan di launching 2012 Karena memang 2012 Kamu ini Naya biar cepet harus Ya, ini Apa? Tanah berapa-apa ya Bulen menikah dirim Sandra Neng-neneng Walaupun memang akhirnya harus Aduh Bercerai Jodohnya sampai disitu aja Oke Tapi kalau prestasinya gak cuma sampai disitu Karena sampai sekarang dia masih terus bermusik Dan di tahun 2012 ini Bulen akan memperingati 17 tahunnya berkarya di musik ini Setelahnya dia mau nyiapin kayak semacam buku tentang dirinya Album, DVD lagu Dan semuanya akan diolah Dan dibuat seperti album bercerita dalam bentuk booklet Terus ntar juga kabarnya di Agustus 2012 Dia akan mengeluarkan album yang menandai 17 tahun berkarya di dunia musik ini Ada satu hal yang kita tahu persis dari seorang Glend Friendly Dan fakta ini gak banyak diketahui oleh banyak orang Cuma kita doang yang tahu kalau ternyata Glend Friendly adalah seorang Libra Iya Kira ini informasi apaan Kita tahu beberapa ciri khas umum laki-laki Libra Mungkin Glend Friendly termasuk dalamnya Mungkin 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 Kamu juga tenang. Kamu sudah bakar. Udah. Awas, ada kebakaran. Dimana kebakaran? Lembur. Dan laki-laki berzodiak libra ini juga selalu merampikan dan menyis rambutnya. Seakan sedang berada dalam set iklan sampo. Gak ada itu kok. Laki-laki menyisir rambut. Panjang, panjang. Tunggu-tunggu bagaimana kita harus terus ya. Ya pasti itu tadi fakta-fakta yang kita tahu tentang Glenn Freddy. Walaupun masalah ramalan libra tadi. Belum tentu benar. Cuman Glenn Freddy sendiri yang tahu kira-kira isi hatinya seperti apa. Benar gak sih? Seperti karamalkan. Harkfest yang jelas, rockstar kita akan kembali lagi. Minggu depan. Dengan membawa musisi-musisi yang menjadi legend di tanah air Indonesia. Itu dia. Langsung aja klik www.harkfm.com untuk lihat episode-episode lainnya. Dan jangan lupa untuk dengerin dua-dua kita. Setiap hari Kamis jam 22 sampai dengan jam 24 bersama Rian Ibrahim dan Ujita Mohan. Sampai ketemu lagi di Rockstar. Kita berikutnya.